Kabupaten Mempawah kembali digegerkan dengan sebuah kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di desa Sungai Bakau Besar Laut, kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah pada Rabu 10 November. Jodi, 42 tahun, ditemukan telah meninggal dunia di kamar tidurnya dan kuat diduga karena kasus pembunuhan. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak, Ramadhan, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, rekan Ramadhan. Ya. Ya, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan di mana lokasi kejadian tersebut dan kapan terjadinya peristiwa tersebut. Ya, ribu-ribu semuanya bahwasannya kita beritahukan di Kabupaten Mempawah pada momentum peringatan hari pahlawan yaitu 10 November 2021. Kabupaten Mempawah digegerkan dengan dugaan kasus pembunuhan yang terjadi di desa Sungai Bakau Besar Laut, kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. Di mana itu sendiri terjadi di rumah korban itu sendiri, yaitu di kamar tempat tidurnya. Ya, seperti itu. Ya, kemudian bisa dijelaskan bagaimana kronologis dari kejadian tersebut, Ramadhan? Ya, untuk kronologis dari kejadian tersebut memang masih belum bisa dipastikan seperti apa. Namun hal itu terungkap dari keterangan istri korban yaitu Nila, yang mana pada sekitar pagi itu dirinya mengantarkan anaknya pergi ke sekolah dan suaminya masih berada di kamar tidurnya. Sepulang dari mengantarkan anaknya sekolah sekitar pukul 8.30, Nila tidak langsung melihat atau melihat suaminya di kamar. Namun dia sempat ke dapur untuk melakukan aktivitas di dapur, namun saat itu juga dia mulai curiga kenapa suaminya tidak ada keluar dari kamar. Sekitika itu juga istri dari sisi korban ini langsung melihat ataupun masuk kamar untuk melihat suaminya, apakah masih tersidur ataupun seperti apa. Namun saat sudah masuk di kamar, bagaimana betapa soknya dia melihat suaminya yang sudah bersimbah darah di bagian kepala dan saat dicoba dibangunkan ternyata suaminya sudah meninggal dunia. Sontak juga dia langsung berteriak dan memancing kerumunan masa, datanglah warga-warga di situ dan langsung menghubungi pihak berwenang itu, pihak kepolisian. Seperti itu. Ya, kemudian apa yang telah dilakukan pihak kepolisian atas kejadian tersebut? Iya. Pihak kepolisian juga langsung bergerak cepat, mendatangi PKP dan telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, melakukan penyelidikan dan melakukan olah PKP. Namun pada hari kejadian kasus pembunuhan tersebut, terduga pelaku yang memang diperkirakan itu adalah mertuanya sendiri, yaitu KN, berusia 72 tahun. Pada saat kejadian tersebut, menurut keterangan bahwasannya, terduga pelaku sempat melarikan diri. Sehingga memang proses untuk penetapan tersangka atau kronologis lengkapnya masih didalami oleh pihak kepolisian, bagaimana terkait kronologis pembunuhan dan seperti apa kelanjutannya. Pihak kepolisian juga mengatakan bahwa saat ini masih mendalami kasus ini. Apa motifnya dan seperti apa untuk perkembangannya. Seperti itu. Ya, Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kapolsek Sungai Pinyuh Polres Mempawah. Berikut tayangannya untuk Anda. Belum ya, masih dalam penyelidikan. Nanti seperti apanya akan kita sampaikan kembali karena masih baru kejadian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.